Terkait dengan kebijakan peraturan pemerintah, Provinsi Sumatera Utara melakukan pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Lima hari menjelang batas pemutihan pajak kendaraan bermotor, kantor UPT Samsat Pematang Siantar dipadati para pemohon untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor mereka masing-masing. Selain program pemutihan sanksi pajak, Samsat juga memperlakukan pembebasan bea balik nama. Program pemutihan sanksi pajak ini dilaksanakan selama sebulan penuh sejak 28 November hingga 28 Desember 2018. Pihak Samsat meminta agar masyarakat memanfaatkan program pemutihan sanksi pajak ini, di mana nantinya hasil pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk program pembangunan menuju Sumatera Utara yang bermartabat. Selain itu, guna memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pada wilayah Kabupaten Simalongun yang tidak bisa dijangkau, maka UPT Samsat juga menyediakan mobil Samsat keliling. Sedangkan pelayanan Samsat keliling pada wilayah kota Pematang Siantar akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di lapangan parkir pariwisata. Kalau kita lihat pembayaran pajak dan animu masyarakat sangat tinggi untuk ini. Jadi yang dibayar sebetulnya adalah pajak pokok, dendanya dihapus. Kemudian kalau masyarakat mau mem-BBN-kan atau balik nama kenderaan, BBN-nya dihapus. Harapan ke depan, kita sangat mengharapkan supaya pembangunan Sumatera Utara lebih cepat dan lebih bagus. Kita juga mendukung program Pak Gubernur Sumatera Utara yang bermartabat. Kiranya masyarakat Sumatera Utara, kemudian khususnya masyarakat Asilantara Simalongun, supaya memanfaatkan program pemerintah dalam hal pembutuhan denda pajak dan BBN. Dari Sumatera Utara, Herman Maris Triberata TV, Salam Triberata.